mencari rekomendasi wisata malang batu yang menarik untuk liburan mungkin video ini akan membantumu kamu yang sedang bingung mau kemana saat berada di malang ataupun kota batu mungkin tempat ini bisa memberikan ide menarik apa saja rekomendasi wisata malang batu itu simak dibawah ini Sata malang batu ini merupakan salah satu wahana bermain anak-anak yang populer di Indonesia sebagian sekolah memutuskan pergi ke sini sebagai tujuan untuk study tour jatim park malang terdiri dari tiga bagian yang ketiganya berada di batu jatim park satu terletak di jalan Kartikano 2 sisir kecamatan batu buka pada pukul 8.30 strip 1630 jatim park 2 berada di jalan Oro Ombono 9 Termas kecamatan batu kota batu Jawa Timur buka pada pukul 9.30 strip 1730 waktu Indonesia Barat yang terakhir jatim park 3 terletak di jalan Insinyur Soekarnono 144 Beji kecamatan Junderjo kota buka pada pukul 11.00 strip 20.00 waktu Indonesia Barat begitu memasuki wisata malang batu taman selekta ini kita akan disambut dengan ikan di dalam ekorium tidak cukup dengan ekorium ada sebuah kolam ikan beserta jembatan bertuliskan selekta di kolam tersebut terdapat sebuah air mancur yang cocok sebagai spot foto spot foto berikutnya adalah patung hewan purba yang letaknya di atas kita harus menaiki anak tangga dahulu untuk mengaksesnya ada banyak wahana di taman selekta seperti Flying Fox Taman Bunga Skybike Bahtera Ayun dan lain-lain kita hanya perlu melihat papan kita jika bingung arah tempat wahana yang kita inginkan sesuai namanya batu naik spektakuler merupakan rekomendasi wisata malang batu hanya pun sangat beragam untuk anak-anak tempatnya ada di depan bagi dewasa kita bisa mencoba banyak wahana ekstrim jangan lupa untuk mencoba memasuki wahana rumah kaca dengan suasana mencekam selain itu banyak spot foto yang bisa diambil salah satunya adalah spot foto di dalam ruangan lukisan tiga suasana taman yang asli tidak boleh dilewatkan ada batu flower garden yang memiliki spot foto yang menarik untuk mengaksesnya kita bisa menyewa objek untuk naik ke atas menuju tempat wisata ini tujuan wisata di sini adalah wisata selfie sehingga tidak heran kalau wisata ini lebih menonjolkan spot foto spot fotonya antara lain gardu pandang skybike sky swing dan lain-lain tempatnya begitu asri dengan udara sejuk dari gunung Panderman